Assalamualaikum, welcome back to my channel Mami Eci Vlog Di vlog kali ini aku ingin berbagi resep sarang semut Yang hasil sarangnya berongga-rongga seperti ini Ini cukup mudah dan bahannya sangat simple Jika kalian suka dengan sarang semut, kalian bisa mencoba resep ini Dan langsung aja kita akan membuatnya Di sini pertama kita akan membuat larutan karamelnya dulu Kita siapkan 380 gram gula pasir Nyalakan kompor dengan api kecil Diamkan sampai gula mengkaramel Di tempat lain kita akan nyalakan kompor dan kita akan didihkan 400 ml air Masak hingga mendidih, setelah mendidih kita akan matikan kompornya Kembali kita ke gula karamelnya Setelah sedikit mengkaramel seperti ini Kita bisa goyang-goyangkan pancinya Tidak perlu diaduk, kita goyang-goyangan saja Tetap dengan api yang kecil Proses ini susah-susah gampang Ini saat kita aduk, teksturnya masih berat Kita aduk-aduk saja Sampai teksturnya menjadi lebih ringan seperti ini Jika teksturnya sudah ringan seperti ini Kita akan memasukkan air panas yang kita masak tadi Kita masukkan sedikit demi sedikit Dan tetap dengan posisi kita aduk-aduk Hati-hati karena ini panas sekali Untuk gula karamel yang belum larut Saat kita tuang air akan menjadi lebih keras teksturnya Kita aduk saja terus sampai gula karamel yang mengeras tadi meleleh Setelah dipastikan gula karamelnya meleleh semua seperti ini Air karamelnya sudah siap untuk kita gunakan Kita sisihkan dan kita tunggu sampai benar-benar dingin Di tempat lain kita akan melehkan margarin 130 gram Kita lelehkan dengan cara di-steam dengan air panas Kita juga akan membuat adonan karlo Adonan karlo ini terdiri dari 1 sendok makan miyak sayur 1 sendok makan margarin Dan 1 sendok makan tepung terigu Yang kita campur rata Dan kita oles-oles ke dalam loyang Agar nanti kuenya tidak menempel atau lengket di dalam loyangnya Setelah semua adonan kita siapkan Dan air karamelnya sudah dingin Sekarang kita akan membuat adonan kuenya Kita siapkan wadah bersih dan kita masukkan 4 butir telur Tambahkan 80 gram susu kental manis Lanjut kita campur rata Susu dan telurnya Setelah tercampur rata Kita akan masukkan bahan kering Ada 130 gram tepung terigu Ini akan kita ayak 130 gram tepung tapioca 1 sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh baking soda Kita ayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil Karena adonan ini tuh rawan banget bergerindil Lanjut kita campur rata Kembali adonan ini Setelah tercampur rata Kita akan memasukkan Air karamelnya Kita masukkan sedikit dulu Kita campur rata adonan Setelah tercampur rata Kita bisa memasukkan airnya kembali Kita masukkan beberapa tahap Agar hasilnya tidak banyak adonan yang menggumpal Setelah kita campur semuanya Terakhir kita akan memasukkan Lelehan margarin yang kita lelehkan sebelumnya Kita aduk rata kembali Setelah adonan benar-benar tercampur dengan rata Adonan ini siap kita tuang ke dalam cetakan Disini aku menggunakan saringan Karena adonannya ini tuh rawan banget gumpalan Jadi kita saring Adonan ini siap untuk kita panggang Kita akan memanggangnya di suhu 200 derajat celcius selama 45-50 menit dengan api bawah dan di rak bawah Setelah 50 menit pemanggangan di oven aku Ini aku akan turunkan suhunya Menjadi 170 derajat celcius api atas bawah dan lanjut panggang kembali selama 10 menit Setelah total pemanggangan 60 menit di oven aku Ini kuenya udah matang Bisa dites tusuk untuk memastikan sudah tidak ada adonan basah di dalamnya Ini benar-benar udah matang Sekarang kita akan mencobanya Teksturnya seperti ini Ini bersarang dan berunggang Kita coba belah Kelihatan sekali untuk serat-seratnya Bisa dilihat Sekarang aku akan ambil satu lagi Dan akan aku belah tengahnya Untuk kasih lihat ke kalian Bersarang seperti ini Banyak lubang-lubangnya seperti ini Sekarang kita akan mencobanya Bismillah Ini rasanya enak Manisnya pas menurut aku Jika kalian ingin membuatnya Pastikan ikutin step by stepnya Agar tidak gagal Selamat mencoba Semoga kalian suka Terima kasih telah menonton See you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton